...hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar belajar, Hans Kelsen? Pernah? Saya serius, karena ini positifisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Steubenbaum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya, jujur saja sebagai akademisi. Pernah? Enggak belajar. Ini bahayanya, kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada. Gimana mungkin Jaksa nggak ngerti beda antara Roskobo dan Hans Kelsen? Kenapa saudara tidak menemukan kekacauan? Saya mengajar di filsafat fakultas hukum. Saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini jumuh juga nih Jaksa ini. Jaksa ini. Jaksa ini. Jaksa ini.